Ya Allah, aku dapati dalam Taurat yang mana kalau mereka umat, mereka berbuat dosa kemudian berwubuh dan salat warakaat, maka kau ampunkan dosa-dosanya, jadikan mereka umatku ya Allah. Maka Allah menjawab, innahum ummatu Ahmad. Terus satu sifat, demi satu sifat, sampai lebih kurang lebih dari sepuluh sifat, sifat-sifat kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah, di mana Nabi Musa memohon ya Allah jadikan mereka umatku. Tapi Allah menjawab, innahum ummatu Ahmad. Sampai akhirnya Nabi Musa mengatakan, Ya Allah, jama'tal khair kulluhu li umati Ahmad, Ya Allah kau kumpulkan segala kebaikan buat umat Muhammad, faja'alli min umati Ahmad. Jadikan saya, umatnya Ahmad juga. Nabi Musa, salah seorang Rasul daripada Ulul Azmi, bahkan merupakan kalimullah, memohon supaya dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Tapi kita, tanpa ikhtiar, tanpa usaha kita, dengan ilmu Allah, dalam ilmu Azali, ditentukan kita, menjadi umatnya Muhammad SAW. Bahkan, kata ulama mengatakan, diantara kemuliaan Rasul dan umat Rasul, bahwa Nabi Isa AS juga merupakan salah seorang umatnya Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, Rasulullah berkata kepada sahabat, Bagaimana, wahai umatku? Itu kepada sahabat, juga kepada kita. Kalau nanti turun Isa Ibn Maryam dari langit, untuk menegakkan syariat Allah, Tapi yang menjadi imam adalah kalian, umatku. Nabi Isa, kalau sholat menjadi makmum. Banyak hadis-hadis yang meriwetkan tentang turunnya Nabi Isa, Yang mana, Ulama mengatakan, sampai derajat hadis tersebut, sampai mutawatir makna. Dalam bentuk mutawatir makna. Maka diriwayatkan juga, dalam kitab, Ashratus Sa'ah, Garangan Al-Imamul Barzanji, Bahwa nanti, ketika pasukan Al-Imamul Mahdi AS, Sedang terkupung, Bersama pasukan umat Islam di Palestine, Dimana tentara Dajjal, Dan Dajjal mengepung. Kemudian pada waktu subuh, Ditegakkan adan sholat subuh, Kemudian disitu dikatakan, Turunlah Nabi Isa pertama kali dari langit, Dikawal dengan dua orang malaikat, Kemudian ikut sholat berjamaah. Ketika Sayyidina Al-Mahdi, Menyuruh Sayyidina Isa AS, Untuk menjadi imam, Maka Nabi Isa mengatakan, Tidak, imam daripada kalian. Takriman lihadil ummah.